Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini dia, ini adalah Gordutaklim Tujuan pembelajaran dari Aljam Uwal Mufrot Yaitu, pengguna mampu membedakan antara jama dan mufrot Pengguna mampu menggunakan jama dan mufrot untuk muzakar dan muanas di dalam satu kalimat Pengguna mampu menjawab soal-soal angka untuk muanas dan muzakar Lalu, ini adalah contoh kosa kata yang berbentuk jama dan mufrot Mufrot, Faslun Jama dari Faslun adalah Fusulun Sohnun Jama dari Sohnun adalah Suhunun Al-Mufrodat, kosa kata Sohnun, piring, risalatun, surat, jari datun, koran, ma'idatun, meja makan Fakihatun, buah, unspurun, burung pipit, madinatun, kota, mazro'atun, sawah atau ladang Hukulun, beberapa kebun, masnaun, pabrik, rohpun, rak Ini semua adalah kosa kata dari matari hari ini Nah, ini dia Al-Muhadasah Percakapan Salah satunya yaitu Kamro'atan, sholatul maghribi Sholatul maghribi, salah suhro'atin Percakapan yang lainnya bisa kalian baca sendiri ya Syukuran kasyiron Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sub indo by broth3rmax